Kalian jangan bosan-bosan Untuk mencatat kapan terjadinya hutang Dan kapan Waktu hutang itu habis Baik itu hutang kecil Atau hutang besar Ojo bosan-bosannya Pokoknya catatan itu penting Sebaik-baik orang itu Orang yang huriah Wong sehingga merdeka Sampai terlilit Pondok geni mandiri sampai Tidak ingin tertekan Wong sehingga ada hutang Tidak ingin tertekan Dua hutang itu dicatat Dan mengerti wayai Orang itu kalau ahli silaturahin Apek karo konco Apek karo dulut Apek karo kerabat Maka Apa yang kita inginkan Itu Gampang Wapk karo konco Konco muntang itu gampang Wapk karo tonggo Susah Tonggomu mesti nulungi Soalnya gue ahli silatur Rahim Wapk karo konco bisnis Ketika gue bangkrut Kukurak ditulung Perkara gue apk Ahli silatur Rahim Lasa ini gila Orang tahu wapk karo konco Sambat pisang utang Orang tahu wapk karo tonggo Dulan pisang utang Orang tahu dolar yang ini dulur Dulan pisang Utang itu gampang Apa orang Gampang Ini termasuk salah satu kunci Pembuka rizki itu silaturahin Apek karo Ini ayat terpanjang Di Al-Quran A'udhu billahi minasyawbun rojim Ya ayyuhalladzina amanu Ida tatayantum bidainin Ila ajarim musambang Faktuku Wal yaktub bainakum Kadibum bil adil Ya ayyuhalladzina Hei eleng eleng Wong agak amanu kan kodok iman Sobo Alladzina Ida tatayantum ing Dalam nalikane Nyambut gawih Sobo sirogabeh Ayy ta'amaltum Degasi nyambut gawih Sobo sirogabeh Oleh nyambut gawih Bidainin Kelawan utang Kasalamin Koyo akad salam Akad timpoh Wakordin Lan mudang agen duit Salam niku Pesen Tawa timpoh Wakordin lan Ngutang agen duit Ida tatayantum Bidainin Ila ajarin Maring Mongso Musambang Kangten Arani Ayy maklumin Degasi Kangten Merui Faktubu Mungkau pecik Nulisono Sobo sirogabeh Faktubu Mungkau nulisono Sobo sirogabeh Hingtain Kena apa Kok akad Niku kudu ditulis Istihtakon Krono Ginawi Pamitan Wadhaf'an lanulah Linnaza Imaring Perbedaan Persulayaan Wadhaf'an lanulis Ketabat Daini Buku Catatan Utang Ketabat Daini Buku Catatan Utang Bain Akum Dalam Antara Serogabeh Sobo Katibun Wongkang Nulis Wongkang Bisa nulis Biladli Kelawan Adil Bilhaki Degasi Kelawan Hak Kelawan Bener Kitabat Daini Catatan Katib Layah Zidura Nambai Sobo Katib Film Daini Daini Bondo Walajari Waktu Sumoyo Walayang Kusulan Oranyud Sobo Katib Ya Ayyuhal Lathina Amanu Idha Dada Yantum Bidainin Ila Ajalim Musam Mang Faktubuh He Orang Orang Yang Beriman Ketika Kalian Saling Bermu'amalah Ketika Kalian Saling Bekerja Sama Tapi Dengan Cara Hutang Tempo Maka Tulislah Sampai Waktu Yang Telah Ditentukan Jadi Kalau Kita Belajar Bek Mu'amalah Ada Bek Itu Ada Menjual Belikan Barang Sing Musyahadah Disebut Ain Ain Niku Barang Wujud Niku Jenenge Ain Nik Barang Wujud Jenenge Dain Paham Maksudnya Nik Ain Niku Barang Ono Nik Dain Niku Barang Orang Terus Wongkong Timbang Kengel Nyebut Diaranya Utang Kalau Barang Ada Kita Membeli Mukobala Itu Sik Sik Ini Barang Ini Tak Tuku Itu Jenenge Bek Kontan Kes Nek Barang Ono Dua Teurung Ono Iku Jenenge Tempo Barang Ono Wujud Tapi Dua Teurung Ono Jenenge Utang Paham Maksudnya Lene Dua Teurung Barang Euro Ono Jenenge Salam Nah Bito Bito Semua Itu Lakukanlah Dengan Catatan Literasi Kalau Dalam Ilmu Bisnis Namanya Finansial Literasi Cara Penghitungan Penulisan Keuangan Masya Allah Karena Barang Dicatat Niku Siji Akan Menimbulkan Fitnah Persulayaan Nomor Loro Akan Terjadi Penguapan Yang Tidak Diketahui Kayak Duit Pondok Misalnya Jaman Nurung Dicatat Detail Itu Orang Mbelarah Nung Pancen Duitnya Menguap Kemana Kita Tidak Tahu Orang Ngumpul Tapi Dicatat Akan Tahu Kemana Siklusnya Kalau Kalian Bekerja Sama Dan Disitu Mengandung Hutang Maka Catatlah Bahkan Yang Corokul Ini Membuat Namung Bab Utang Semua Jenis Transaksi Itu Dicatat Dan Catatlah Diantara Kalian Orang Yang Mencatat Dengan Adil Pernikahan Barang Pernikahan Sebagai Bentuk Benar Ngajib Apakah Apakah Nekah Saksi Saksi Lurus Adil Ada Wali Ada Ngintai Lanang Ngintai Mas Kawin Ada Ijab Kabul Sah Oke Sah Tapi Ikatan Yang Kuat Itu Akan Menjadi Lebih Kuat Kalau Dicatatkan Kenapa Bucalan Seneng Nikah Tapi Orang Gilem Nyatat Secara Resmi Itu Tanda Tanda Ini Catat Utang Utang Jadi Catat Transaksi Jadi Catat Nikah Jadi Catat Wala Yak Bagatibun Ayyaktub Gama Allam Allahu Falyyaktub Wala Yak Balan Orang Nyegah Ayam Taniat Kese Orang Nyegah Sopo Katibun Wengkang Bisa Nulis Min Ayyaktub Basang Yang Nulis Sopo Katib Ida Duh Iya Nalikane Den Ajak Sopo Katib Den Ajak Ilaiha Maring Kitabah Kalama Allam Kaya Olai Maruh Haken Huing Katib Sopo Allah Gusti Allah Ayyfad Dola Tugese Mutama Sopo Allah Huing Katib Bil Kitabah Dikelawan Nulis Fala Yabakul Mongkau Ojo Medit Sopo Katib Biha Kelawan Kitabah Walka Futa Wikaf Ikum Mut'a Alikotun Kementungan Biya Kelawan Lafad Yakbah Maksud Falyaktub Mongkau Nulis Sopo Katib Lafad Falyaktub Ikut Akidun Kang Kuh Haken Walay Yakbah Katibun Ayyaktub Kama Allam Allahu Falyaktub Berbantu Nulis Karena idam Belum Lunas Apa yang terjadi Oke Kita Ambil Penengah Saksinya Siapa Dua orang Saksi Siapa Yang Nulis Menulis Karena Seperti ini Akan Rawan Bapak Bapak itu Dulu Pernah Beli Tanah Pocokan Sana 750.000 750.000 Itu Zaman Tapi Berhubung Gak ada Catatan Gak ada Saksi Gak ada Apa Akhirnya Ternyata Tanah Ini Juga Dijual Kepada Orang Lain Sertifikat Gak Dikasihkan Dijual Kepada Orang Ditempati Oleh Orang Lain Bisa Seperti itu Berbohong Akhirnya Kepada Dikawa Noarit Mbalayu Metumutan Saka Kampung Dibahacok Gak Mulai Sampai Sampai Dibahacok Itu Saya Ketahu Saat Itu Hari Ini Sama Pak Prabah Baru Saja Dua Tahun Yang Lalu Beli Tanah Di Kapas 80 Juta Sertifikat Belum Dikasih Ternyata Tanah Dijual Juga Kepada Orang Lain Pentingnya Dua Saksi Dan Pencengnya Tulisan Makanya Tanah Pondok Sakmin Yang Banei Saya Tidak Pernah Bertransaksi Sendiri Saya Transaksi Selalu Di Bali Desa Mulai Dari Pembayaran Tanda Tangan Dan Pembuatan Sertifikat Itu Semua Kita Alihkan Di Desa Agar Apa Untuk Daftan Lina Zai Untuk Menolak Persengketaan Karena Pribadi Oh Itu Hanya 10 Juta Belum Dikasih Uang Oh Ini Nah Akan Terjadi Perserisian Makanya Penting Sekali Finansial Literasi Literasi Itu Penting Sekali Kalau Kita Dimintai Tolong Orang Yang Ingin Seperti Itu Ya Seperti Saya Minta Tolong Pak Lura Minta Tolong Pak Kami Tua Untuk Menuliskan Mengumpulkan Saksinya Akhirnya Terbeli Wal Yum Lilladhi Alayhil Hak Wal Yattaquillaha Rabbah Wal Laya Bukhas Min Hush Syai'a Wal Yum Lin Lan Aw Yop Rungu Ay Ayyum Yop 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 Nulis Yop 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 Kutawi Utang Ayyad Dain Ayyad Dain Degese Utang Lian Lian Hukron Duni Alladhi Iku Almasyutukang Densekseni Sopo Alayhi Alladhi Fayyukiru Mongkong Akoni Sopo Alladhi Liyalama Subwayo Warruh Sopo Alladhi Ma In Barang Alayhi Kan Tetap In Atasi Alladhi Wall Yat Akilan Maddiya Sopo Alladhi Allah Allah Rabbahu In Pengerani Wala Ayyad Kutang Yudha Sopo Katib Ayyang Kus Kese Oran Kese Sopo Katib Min Husang Hake Al Hakki Degese Hak Hak Kutang Syai An In Su Wici Wici Wal Yum Lilladhi Alayhi Haku Wal Yatta Killa Rabbah Wal Abiyyab Khos Min Hush Syai Katib Orang Yang Mencatar Itu Harus Memberi Konfirmasi Memberi Taukan Kepada Orang Yang Punya Hutang Jumlah Berapa Hutangnya Dan Bertakwalah Kepada Allah Karena Hutang Ini Adalah Kepercayaan Hari Ini Masih Banyak Orang Yang Bisa Dipercaya Masih Banyak Kalau Kita Ahli Silaturahim Jadi Ayat Ini Dua Orang Sawah Kurang Wirodam Ini Sertifikat Pijak Neng Daya Berkara Sama Neng Bayar Lurung Lunas Neng Bayar Biro Neng Bayar Lagi Seket Cik Kurang Seket Nanti Ketika Seket Ini Westa Karena Ini Sertifikat Kekurangan Seket Itu Dan Diwasiatkan Kepada Mereka Untuk Bertakwa Kepada Allah Wala Tidak Tidak Boleh Ada Kesepakatan Antara Yang Punya Hak Yang Punya Hutang Dengan Yang Menghutangi Dengan Katib Ini Tidak Boleh Terjadi Pokoknya Hutang Ya Segitu Tidak Boleh Dikurangi Secara Tulisan Dan Tidak Boleh Ditambah Secara Tulisan Jadi Katib Harus Betul-betul Amanah Bisa Dipercaya Orang Itu Kalau Ahli Silatur Ape Karu Konco Ape Karu Dulut Ape Karu Kerabat Maka Apa Yang Kita Inginkan Itu Gampang Kue Ape Karu Konco Konco Muntah Gampang Kue Ape Karu Tonggo Susah Tonggom Mesti Nolungi Soalnya Gue Ahli Silatur Semua Teman-teman Saya Mulai Mas Kovik Pak Sampai Mas Jito Itu Semua Kes Tempo Tidak Ada Yang Sifatnya Hutang KPR Utang Tidak Ada Kes Tempo Itu Apa Ini Ada Uang Sekian Contoh Bangunan Antai Tiga Itu Kes Tempo Itu 450 Juta Contoh Saya Punya Uang 200 Juta Dibangunkan Dulu Sisanya Sambil Jalan Itu Namanya Kes Tempo Dibayari Kes Hitungannya Kes Hitung Di depan Kes Tapi Bayarnya Tempo Itu Lebih Amal Tidak Dibayari Tidak 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 Sambat Pisang Utang Tidak 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 Dulan Pisang Utang Tidak 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 Dulan Pisang Utang Tidak 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 Termasuk Salah Satu kunci Pembuka Riski Itu selamat menikmati ini apa? misalnya masjid itu uang rumahnya itu seharga 130 juta bangunannya, tapi mungkin duit-duit sudah juta, gak apa-apa masak juta, tersumbang sapi siji jualan, bayu selawai juta ini ulung puluh, baru saja kurang seket tapi ini caranya golek seket sedih, sedih bayar, sedih, sedih lunas itu namanya cash timbu bayul muajalah jual beli yang ditempukan, tapi harganya cash bismillahirrahmanirrahim nah sebagai katib sekretaris kutu izo mari ini kabar ini, wong seng duwini utang faingkan alladhi alayhil haku safihan au do'ifan au la yastadhiu ayyumillah huwa fal yumlil waliyuhu bil adl faingkana menggoda lapun ono sopua alladhi wong alahi kang iku tetap ingatasi alladhi al haku utawi utang ono iku safihan buduh buduh ini maksudnya mubadiran tegesi kang niya niya akan bondone aduh ifan utawa kang apes apes anitimlaki sangking maca akan menyebabkan menyebabkan utawis banget waneh awla yastadhi utawa urakwa sopua alladhi ayyumillah yantau awehrungu sopua alladhi huwa yu alladhi dikhorosin krono bisuk jahlin utawa buduh di luwati kelawan bahasa nah ati akhidani utawah padani menggunungkhoros jahlin nyanyi mongkoh beciyawwroomu sopua waliyuhu andai alladhi ayyumtawallah amri dikesewongkang mengatur urusan alladhi menawaridih nyatani sangking wawashiin lantwongkang dituwasiwati wakoyi lantwongkang jumenangi urusan bewa mutarojin lantwongkang terjemah alay Awehrungu Biladli kelawan adil Ketika yang punya tanggungan itu Mubazir atau Mubazir Mubazir Wang Wang sing orang bisa noto Safih Bodo Atau apes Perkorojek Cile Utau banget Wane Gak bisa nulis Gak bisa moco Maka Orang yang bertanggung jawab lah Yang diberitahu Misalkan waninya Orang yang diwasiati Mutarocim Dan lain sebagainya Wastashidu Syahidaini Mirrijalikum Ini transaksi Apa-apa Wastashidu Lanya kesehatan Nama suruh kabe Atau Situ Kesehatan Nama suruh kabe Alat Daini Ngata sehutang Syahidaini Yang Wong Luruh Yang Yakseni Syahidaini Yang Wong Luruh Yang Yakseni Mirrijalikum Sangking Piro-piro Wong Lanang Suruh kabe Aibali Muslimina Teges Piro-piro Wong Balagi Wong Islam Allah Ahrari Piro-piro Kang Merdiko Fa'illam Yakuna Rajulaini Farajulu Wam Ro'atani Mimman Tar Dhauna Minasyuhadai Antadilla Ihadahuma Fatuzakira Ihadahuma Al-akhra Fa'illam Yakuna Mongkot Lamun Ora Ono Sopo As-Syahidani As-Syahidani Teges Wong Saksi Luru Ora Ono Iku Rajulaini Wong Lanang Luru Yofa Rajulun Mongkot Cukup Wong Lanang Siji Mimman Saking Mimman Tardaun Akang Ridha Sopo Surogabih Minasyuhadai Nyatani Saking Piro-piro Saksi Didini Krono Agaman Iman Wa'adah Latih Krono Sifat Adil Iman Wabi Adah Dini Sailan Kelawan Wilanggan Piro-piro Waddon Li Ajli Antudillah Krono Araien Lali Sopo Nisa Aytun Siat Keselelali Sopo Ihdah Humas Salah Sijini Imra Atani Ngelani Akan Asyah Hadata Kesaksian Lina Si Akli Himna Krono Sudah Nisa Waduh Dihina Lan Iling Nisa Fatu Zaki Romongkong Ngilain Bittakfif Batashtid Fatu Zaki Romongkong Ngilain Sopo Yahdah Masar Sijini Imra Atan Ihdah Ma'ad Zaki Ratu Kang Iling Al-Ukhro Ingkang Benah An Nasi Atta Kang Lali Wajum Wajumlatul Adhkari Utawi Jumlah Masar Adhkar Ikum Halul Ilati Panggondani Ilat Elit Zaki Ros Boyong Ngilakan Sopo Ihdah Indolat Amuntolali Sopo Ihdah Wajumlatul Lengkelebu Opa Ukro Alat Dolali Ingat Selali Lianna Ukro Noseduh Nidolal Ikus Sababuhu Dati Sebab Dati Dati Sababuhu Dati Sebab Dati Kiro Aten Lanik Tetap Dalam Sijikiro Ah Bikas Serin In Kelutawi Kelawan Kas Roi In Syartiyatan Halid Dati Syarat Warof U Tuzakiru Lan Rafai Lafad Tuzakiru Istiqna Krono Dati Kawitan Jawabuhu Tur Dati Jawab Istiqna Dati Kawitane Jumlah Jawabuhu Tur Dati Jawab In Syartiyah Wastashidu Syahidain Nimir Rijalikum Kalau Kalian Melakukan Transaksi Hutang Pihutang Maka Saksikanlah Dua orang Dari Golongan Laki-laki Yang sudah Balek Akalnya Sempurna Dan Muslim Misalnya Ono Wong Utang Aku Utang Kak Biro Telung Juta Yowis Ngo Saksi Loro Kenapa Harus Ada Saksi Ketika Terjadi Utang Pihutang Untuk Lidaf Inna Zah Lain Kuih Percaya Yurasa Saksi Yurapopo Asline Jadi Saksi Ini Hukumnya Tidak Fardu Ain Wastashidu Ini Al-Amru Yadulu Al-Hukmil Wajib Ini Tidak Atas Hukmil Wajib Ini Hukumin Apa Istihabab Disunahkan Tapi Beberapa Ulama Terus Mendefinisikan Tergantung Capiro Nilai Ini Ketika Dianggap Receh Ketika Dianggap Remeh Tidak Tidak Usah Saksi Tapi Ketika Dianggap Penting Dan Urgen Harus Ada Dua Saksi Laki-laki Tapi Nek Coro Duit Lebih Dari Sepuluh Juta Itu Saksi Kalau Tidak Ada Dua Saksi Laki-laki Maka Satu Laki-laki Dua Perempuan Kenapa Harus Dua Perempuan Karena Perempuan Itu Banyak Lupanya Kalau Satu Yang Lupa Makanya Satunya Mengingatkan Saksi Saksi Wang Wang Sing Dati Saksi Orang Nyeke Idham Dua Nalikane Dan Undang Sopo Syuhada Ilatah Hamuli Syahadati Maring Nanggung Kesaksian Wa Adai Halan Kani Syahadah Walat Asamu Walat Asamu Lan Oce Bosen Sopo Syuhada Etam Lutegese Bosen Sopo Walat Asamu Lan Oce Bosen Sopo Syiro Dikawi Anwayo Walayak Basywada Ida Madu Walat Asamu Lan Oce Bosen Sopo Syiro Kabeh Oce Bosen Min Antak Tubuh Sangking Yang Asamu Selamat Sopo Bani Mungkuno Mungkuno Bosen orang-orang ketika tahu dan dimintai untuk menjadi saksi maka tidak boleh mencegah siap untuk menjadi saksi kalian jangan bosan-bosan untuk mencatat kapan terjadinya hutang dan kapan waktu hutang itu habis baik itu hutang kecil atau hutang besar jadi bosan-bosannya pokoknya catatan itu penting dari kum aku satu inda Allah dari kumutai menggunu-menggunu katbu ay al-katbu tukis tulisan iku aksatu luwi adil ay aksat luwi adil inda Allah wa aksat wa mulan luwi nulungi li syahadat ima ringyaksani ay akwanu tukis luwi nulungi arah iku matiya ingat senju menengahkan syahadat di anna hukronos tuni katbu iku yudhakiru ngilingahkan opo katbu haa ing syahadat wa adil al-anwe parkai akrobul we parkilan anul tartabu ila ala tartabu yento ora mamang sopohsorokabeh ay taskut gisi mamang sopohsorokabeh fiqodril haki ing dalam kirakan ini haqwal ajalilan mongsoni nyangliha kenapa harus dicatat karena itu lebih adil menurut Allah dan lebih mudah untuk disaksikan dan lebih mendekati kebenaran tidak ada keraguan makanya harus ada nopo cah catatan tapi ujok dilatih aku nengkoperasi utang catat catat wahai lewi jeningi orang kok ngunu maksud sebaik-baik orang itu orang yang huriah wong sing merdeka sehingga sampai terlilit penduk gini mandiri sampai bayang ini berkoro orang yang huriah pengen merdeka tidak ingin tertekan orang yang berkandung dua utang itu juga tertekan dua utang kudu dicatat dan mengerti wayai nyauh terkini terkini melalui herpunk terkini terkini sudah nyanyi sangpe terkini 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 tanda yang patah herpunk sudah akhirnya pasun disini kemudian disini Как kalian perwalti karena memahami ketiga adalah örahh kita menjauh atau yang pintar kalau kalian menatapısı yaitu vidunat geseh maka akan sopoh serokabeh nomboh sopoh serokabeh yaitu vidunat geseh nomboh sopoh serokabeh haing tijaroh wala ajalan ora ono mongso iku mawjud vih haing kalem tijaroh falaisa mongka ora ono iku ane iku mengatasi serokabeh opo junahun duso ala taktubah ilk ala taktubuh yantara nulih sopoh serokabeh haing tijaroh wala mura ututai berkorkang dengar paken biha kelawan tijaroh iku al mutajaru bondo kang dengawe dagang opo fihi al kecuali ketika terjadi tijarotan hadurotan perdagangan yang langsung kes, langsung kes, langsung kes khiyar itu rak tiga hari misal kita jual baju ini baju berapa tujuh puluh ribu ya tujuh puluh ribu gak usah carat gak apa-apa gak usah ada perjanjian gak apa-apa kan sudah ada perjanjian kiyar sehingga di notaris no iu bab katip disini jeningan nek moco katip disini ini kalau sekarang praktiknya seperti apa notaris notaris itu lembaga hukum yang mewadai dua orang untuk saling bekerjasama atau bersenggeta untuk menyelesaikan diselesaikan oleh notaris yawis ayu ini notaris podo-podo tanda tangan ini misal kalau itu menikah dua anak leluh meneng-meneng diindu anaknya yang batam dua buju itu berapa tujuh ya dia ke notaris untuk menyelamatkan pak notaris catat sejak aku mati aku itu dua buju tapi bujuku aku tidak mengerti aku itu buju yang batam lah kok ketangsa yang bering mas oh bikin kucer kita ini jadi anakku yang bering itu duit 10 miliar ini ketika suatu waktu mati sampai urusan yang bering itu namanya siapa? notaris itu boleh kecuali perdagangan yang hati yang langsung gak usah dicara gak apa-apa waalaikum 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 Allah wa asyidu idha taba'ayaktum wa asyidulah nyaksinonogawol saksi sipo suruhkabeh idha taba'ayaktum nalikani akadadul sipo suruhkabeh alaihi ingatasi mutajarfih fa'innahu mongkostuhuni ishidu iku atfa'uluh luhih nolak lil ikhtilafi maring persulayaan wa ahadha utawi ikidawuh mamamanan barang Semua yang Perintah-perintah dari awal itu Tidak dilalatuhu alal hujub Tapi dilalatuhu alal istihbab Tidak dilalatuhu Tidak dilalatuhu alal hujub Tidak mampu Tidak dilalatuhu alal hujub 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 Tidak dilalatuhu Tidak dilalatuhu Tidak dilalatuhu Tidak dilalatuhu alal hujub